Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat youtube Welcome back to my channel Yuk cari tau Baik sobat sekalian Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi lagi Kepada sobat sekalian Terkait P3K Atau CPNS 2021 Ada info Yang cukup menarik Atau penting dan perlu disimak Terkait Problem ditemukannya sebuah kasus Penyebab gagal seleksi Administrasi Di CPNS 2021 Atau P3K 2021 ini sobat Sorry ya ini P3K Ini salang tic PPK ini Oke sobat gimana infonya Dan gimana supaya kita bisa Polos seleksi administrasi Simak terus videonya Hingga akhir ya Namun sebelum lanjut Saya juga menyarankan Agar sekiranya sobat sekalian Bersedia support channel ini Dengan klik tombol subscribe Serta diaktifkan loncengnya Supaya ketika channel Yuk cari tau ini Upload sebuah video terbaru Sobat dapat melihat terlebih dahulu Nah info ini tuh datangnya dari BKD salah satu provinsi yang ada di Indonesia ya Itu muncul di twitter Jadi ketikan aja di twitter disini sobat BKD Jahatim Nah di BKD Jahatim ini Kemudian kita cari ya Disini Di postingan terbarunya Ada sesuatu yang sangat seru sobat Kita klik aja dulu disini Perhatikan BKD Jahatim Mengupdate sebuah status Kayak gini Kami tidak bisa dikelabuhi Kami teliti Ada-ada saja ya katanya Nah sobat Disini kelihatan ya Bahwa Orang tersebut itu Mengupload Surat lamaran Atau sejenisnya itu Menggunakan materi yang ada di google Atau materi palsu Nah ini Tidak boleh ditiru sobat ya Karena Kalau kondisinya kayak gini Nanti ditemukan kayak gini Langsung auto gagal Sobat sekalian Jadi sobat sekalian Jangan Ibaratnya Langsung ambil gitu sobat ya Karena Akibatnya kayak gini Ketahuan dan Langsung gagal seleksi administrasi Ini kalau bisa dikatakan Orang ini gak mau modal sedikit ya sobat 10 ribu aja gak mau Akhirnya Mengambil gambar di google Jadi materi 10 ribu itu di google buahnya Walau sekipun banyak kayak gini Jangan coba-coba Nanti ibaratnya Langsung ambil gitu sobat ya Ini seperti gambar ini sobat Ini kalau ketahuan Masa 2 orang materinya sama Nomernya Kan aneh gitu sobat Jadi hati-hati Nah sekarang kita lihat Apa sih komennya orang-orang Nah ini dari PKD nya sendiri Terkait materi kami pilih posting Hanya untuk diketahui Dan tidak dicontoh Oleh pelamar berikutnya Bukan lantas di komen Dengan bahasa yang kurang pantas Bijak di medsos Adalah salah satu ciri Cerah SNI yang budiman Min adik saya Daptar formasi CPNS Yang dokter spesialis Karena katanya Udah upload akreditasi Tapi akreditasi Prodi aja sih Soalnya ditulisannya Akreditasi universitas Atau Prodi Jadi uploadnya Cuma yang Prodi Saja Itu kira-kira Diterima enggak ya Dan masih banyak Komen-komen lainnya Jadi Video ini saya buat Supaya sobat sekalian itu Antisipasi Atau hati-hati ya Jangan mengambil Contoh ini Jadikan sebuah pelajaran Jangan sampai Gara-gara materi Sobat Tinggal ngambil di google Enggak mau cari yang Sebenarnya Ini kalau di cek Ini bisa juga Unsur penipuan ya Nanti sobat-sobat Bisa Kenak Akibatnya Jadi saran saya Gunakan materi yang asli Supaya Bisa Ibaratnya lulus Seleksi administrasi Oke sobat Mudah-mudahan kita semua Bisa lulus seleksi administrasi Tinggal lulus tes Serta terangkat Jadi ASN tahun ini ya Amin Terima kasih sobat Sudah nonton video ini Semoga bermanfaat ya